Luar biasa tadi pandangannya, pandangan mini-fraksi yang tertulis cukup panjang, melebihi panjangnya RUU yang dibahas. Setelah mendengarkan pendapat ataupun pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat, apakah penyusunan kedua RUU dapat kita setujui? Luar biasa ini, persetujuan yang singkat. Padat. Selanjutnya agenda berikutnya adalah penandatanganan naskah RUU oleh fraksi-fraksi. Namun demikian, untuk efektivisnya forum, rapat ini kami tutup dulu, terus nanti penandatangannya di akhir setelah kita tutup menjadi bagian tidak terpisahkan dari persetujuan. Dan tentu tadi ada banyak fraksi yang menyampaikan catatan-catatan dan itu ketika nanti dalam pembahasan juga akan bisa direview kembali. Naskah RUU yang sudah kita usulkan. Tadi kita sudah ambil keputusan untuk jadi usul inisiatif ya, jadi revisi Undang-Undang Kementerian Negara sudah diputuskan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dan selanjutnya kami akan serahkan kepimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draft resmi usulan DPR dan setelah itu nanti pimpinan DPR akan mengirim ke Presiden. Kita berharap apakah Presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat satu yang akan datang. Dan kami bersyukur ternyata bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai macam catatan-catatan yang ada yang sifatnya adalah dalam rangka prinsip yang pertama. Semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem Presiden Seulita. Bahwa Presiden itu siapapun Presidennya tidak boleh dikunci terkait dengan angka menyangkut soal jumlah kementerian maupun nomenklatur kementeriannya. Sehingga nanti kita berharap bahwa efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dan itu dipikirkan sesuai dengan visi-misi Presiden khususnya Presiden terpilih ataupun siapapun Presidennya prinsinya seperti itu. Dan karena itu sekali lagi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Pak tadi kan meskipun seluruhnya menyetujui tapi ada partai memberi catatan, salah satunya PKS kemudian juga PDI gitu ya. Nah ini yang akan dibahas di tingkat selanjutnya dengan draft yang sudah disepakati hari ini atau yang catatan-catatan tersebut akan kembali dibahas ya Pak? Ya pasti akan tetap dibahas nanti karena kan nanti ini baru draft usulan draft inisiatif. Nanti akan kita bahas bersama dengan pemerintah, kita menunggu nanti Presiden bisa mengirikan supresnya dan wakilnya siapa menteri yang ditunjuk untuk membahas ini. Dan kita akan melihat nanti sikap itu, fraksi-fraksi pasti akan tetap, tapi saya melihat bahwa poin-poin penting adalah bukan soal jumlanya, tapi menyangkut soal efisiensi dan efektivitas sebuah pemerintahan dalam kabinet yang akan datang itu, itu bisa berjalan. Dan kita berharap, saya yakin juga nanti pada prinsipnya siapapun pemerintahannya, termasuk Presiden terpilih, tentu akan mempertimbangkan berbagai macam aspek dan menyesuaikan dengan visi-visi yang bersangkutan. Waktunya kapan sih Pak selanjutnya? Belum, masih cukup panjang. Kita belum tahu kapan diparipurnakan, kemudian menunggu draft, apa namanya, supresnya, kemudian itu kan harus dibacakan lagi di paripurna, kemudian ditugaskan ke siapa, apakah kebalik lagi, atau mungkin di AKD yang lain, kita belum tahu. Karena yang paling penting Presiden, begitu kita paripurnakan dan suratnya dikirim ke Presiden, draftnya, Presiden punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan DIM maupun wakilnya yang akan membahas undang-undang ini.